oke halo mas bro semua nah video kali ini saya mau bahas tentang ring piston kapan waktunya ganti ring piston kenapa harus diganti karena kalau ring piston yang sudah aus kalau nggak diganti efeknya bisa ngebul terutama di RPM tinggi kemudian oli bisa rembas ke ruang bakar efeknya boros oli kemudian tenaga ngempos karena terjadi bocor kompresi Oke nah kapan waktunya ganti biasanya kalau ring piston sudah aus itu tandanya ya kenal pot ngebul terutama di RPM bawah ke atas eh maksud saya RPM menengah ke atas kemudian tenaga terasa ampos Nah kalau yang feelingnya itu kurang kurang tepat nah cara mengeceknya ya harus dilakukan pengecekan celah ring piston terhadap dinding silinder tuh caranya ya berarti kita harus bongkar bagian blok silinder oke ini saya ambil contoh dari motor Mio jadi semua motor itu sama ya ciri-cirinya kalau ring piston itu harus diganti itu ciri-cirinya semua motor itu sama kecuali dua tak itu karena walaupun masih bagus kalau dua tak ya tetap saja kenal pot ngebul ini khusus motor empat tak dan Oke saya mau bongkar puluh 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 selamat menikmati dan oke sebelumnya untuk mengganti rim piston ini pastikan dulu kondisi pistonnya itu masih bagus ini pistonnya masih bagus ini belum baret ini hanya hitam karena apa ini gosong karena pernah telat oli saya lihat bagian yang mengembahnya lihat ini masih bagus jadi kalau pistonnya masih bagus yuk sayang jangan langsung di over apa namanya jangan langsung di oversize cukup ganti ring pistonnya saja kemudian untuk kondisi silindernya ini juga masih bagus ini masih bagus jadi hanya perlu ganti ring pistonnya saja nah bagaimana untuk mengetahui kondisi piston dan bloknya itu masih bagus karena saya enggak punya alatnya ya namanya alat untuk mengukur silinder namanya borgauk saya enggak punya ya namanya bengkel pinggir jalan enggak mampu beli alat yang mahal-mahal kayak gitu tapi ini dari pengalaman saja karena ya karena sering namanya kerja begini ya pasti dapat pengalaman lah biasanya kalau piston yang sudah jelek itu ketika mesin menyala ditarik gas itu bunyinya kemelantang kalau pistonnya yang sudah aus itu bunyinya koplak-koplak apa itu kotok-kotok atau yang lain lah tapi kalau ini bunyinya masih halus kita lepas seperti ini enggak usah takut melepasnya kamu bisa lakukan sendiri ya buat belajar itu enggak apa-apa oke yang paling penting adalah dua ring ini dua ring kompresi nah yang dicek cukup dua ring ini ring kompresi satu dan dua kalau ring oli enggak usah dicek karena apa ya nanti kan kalau beli ring piston itu dapatnya satu set jadi nanti kalau ganti ya semuanya diganti tapi kalau untuk ngeceknya cukup dua ring ini saja caranya gampang nah sampai bisa coba praktekin di rumah ya buat belajar lah caranya begini dimasukkan ke dalam silindernya tetapi masangnya tidak boleh miring nah begini maksudnya jangan miring kalau diukur jaraknya ini 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 muter semuanya itu sama jadi tidak miring nah disini ada celah nah kelihatan enggak nah ini adalah celah ring pistonnya ini inilah yang diukur kalau ini sudah melebihi 0,25 berarti harus diganti untuk ring piston itu celahnya toleransinya antara 0,1 sampai 0,25 kalau lebih dari itu berarti harus diganti untuk ukuran celah ring piston itu tiap pabrikan berbeda-beda umumnya untuk piston diameter yang kecil 58 ke bawah atau 62 ke bawah itu sampai 0,25 biasanya untuk piston yang besar itu kalau toleransinya itu semakin besar sedangkan ini motor yang umum beredar di Indonesia itu kan kubikasinya kecil jadi kita ambil ukuran 0,25 mm saja oke kita gunakan puller go ini alat yang biasa dipakai untuk menyetel clap nah ini 0,30 yang lain angkanya sudah hilang tapi di bawahnya ini adalah 0,25 oke kelihatan nah kemudian kita masukkan alatnya disini sebentar sebentar nah ini sudah masuk ya ini sudah longgar dipasang puller ukuran 0,25 ini sudah longgar coba kita cek pakai yang ukuran 0,30 nah saya gunakan ukuran 0,30 jadi kalau ini masuk berarti tandanya ini adalah ring pistonnya sudah aus oke saya ingatkan kembali untuk standar celah ring piston itu 0,1 sampai 0,25 0,30 nah ini sudah masuk 0,30 jadi kalau dimasukkan 0,25 yuk jelas sudah longgar 0,30 saja sudah masuk ini mudah sekali masuk ini berarti tandanya ring piston motor ini sudah aus oke ini adalah ring piston kompresi 1 kita cek ring piston kompresi 2 nya wow kalau ini tidak usah dekor sudah kelihatan ini sudah sangat longgar weng 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 nah kalau ini celahnya sudah lebih dari 2 mili ini pantas saja Mio ini tenaganya ampos yuk kita ganti dengan yang baru piston nya ini ukuran os 50 nah untungnya stoknya lagi ada nah demikian cara untuk mengecek kondisi ring piston apakah sudah harus ganti atau belum caranya seperti itu dimasukkan ke dalam silindernya ring pistonnya kemudian diukur memakai alat ukur seperti ini namanya fuller gaug dengan catatan kondisi silindernya itu masih bagus dan juga kondisi pistonnya juga masih bagus kalau pistonnya sudah rusak berarti harus ganti piston kit nah kalau ini pistonnya masih bagus ini hitam karena ini sangit ini oli gosong ya lihat sendiri kurukasnya juga padahal ini oli resmi oli pabrikan tapi kalau yang fanatik oli resmi katanya paling bagus paling bagus ya terserah itu karepmu kalau saya oli itu merknya bebas tidak terikat yang penting kalau menurut saya bagus dan sudah terbukti ya begitulah itu oli yang saya pakai nah oke semoga bermanfaat dan untuk cara pasang ring pistonnya akan saya buatkan di video yang lain karena ini terbatas oleh durasi oke jangan lupa like subscribe dan komen semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati